Halo teman kembali lagi bersama geng 05 kali ini saya akan merangkum alur cerita film India berjudul Sehzada dan tanpa banyak berkata-kata mending kita langsung masuk ke alur ceritanya Film dimulai di sebuah rumah sakit dimana ada seorang pria bernama Falmiki yang sedang menunggu istrinya melahirkan saat anaknya lahir Falmiki pun terlihat senang bukan hanya istri Falmiki saja yang melahirkan pada hari itu ada juga Yasu yakni majikan dari Falmiki Yasu melahirkan di bangsal khusus VIP dan kedua bayi itu terlahir berjenis kelamin laki-laki bayi Yasu yang baru saja dibersihkan tiba-tiba berhenti bernafas hal itu pun membuat suster panik dan dia pun ingin menghubungi dokter tapi saat ingin menghubungi dokter suster itu bertemu dengan Falmiki dan menceritakan semuanya mendengar hal itu Falmiki mengambil kesempatan dan ingin menukar bayinya dengan bayi Yasu dari keluarga Jindal yakni keluarga tempat ia bekerja awalnya suster itu menolak karena itu adalah hal yang salah tapi Falmiki bilang mereka hanya melakukan kebaikan dan itu tidaklah salah suster itu pun setuju dan mereka menukar bayi Falmiki dan bayi dari keluarga Jindal tersebut akan tetapi saat bayi dari keluarga Jindal itu dibawa keluar tiba-tiba bayi itu kembali bernafas dan menangis suster itu terlihat senang dan ingin menukar kembali bayinya tapi Falmiki tak membiarkan hal tersebut Falmiki ingin agar anaknya menjadi pewaris keluarga Jindal akhirnya Falmiki dan suster itu berebut bayinya dan sayangnya suster itu malah terjatuh dan ia koma 25 tahun kemudian Falmiki baru saja bangun dari tidurnya Falmiki lalu naik ke atap dan melihat anaknya yang bernama Bantu Falmiki yang melihat Bantu tertidur relap sambil tersenyum bertanya-tanya bagaimana pria ini bisa tersenyum bahagia padahal ia kehilangan segalanya di rumah keluarga Jindal Raj baru saja pulang setelah berkuliah di Amerika selama 7 tahun Raj ini adalah anak dari Falmiki yang dahulu ditukar dengan Bantu Raj pun menjalani kemewahan yang seharusnya menjadi milik Bantu sebagai anak dari Randip Nanda dan Yasunanda Bantu baru saja mengantar adiknya yang bernama Nisha pergi kuliah setelah itu Bantu pergi ke tempat interview kerja dan saat di elevator Bantu bertemu dengan wanita bernama Samara Bantu terus melihat ke arah Samara dan ternyata seseorang yang akan mewawancarai Bantu adalah Samara Samara kemudian menyuruh Bantu untuk mengurus pasangan suami istri yang akan bercerai Samara ingin Bantu membela si istri agar mendapat setengah harta sang suami tapi saat berbicara dengan suami istri itu Bantu malah membuat suami istri itu akur dan tak jadi bercerai Bantu lalu bertanya pada Samara jam berapa ia harus berangkat bekerja besok Samara lalu bilang tak perlu berangkat besok karena Samara tak menerima bantu bekerja di tempatnya karena Bantu baru saja membuatnya kehilangan klien Bantu lalu mendekat ke Samara dan Samara bilang apa yang akan dilakukan oleh Bantu sambil cemas dan takut tapi dengan santainya Bantu mengambil tas dan bilang tas sementara di rumah keluarga Jindal Pak Jindal bilang bahwa ada sedikit masalah pada pekerjaan ada seseorang bernama Sarang Sarang ini seorang pengedar narkoba dan ia menyelundupkan narkoba pada pesawat kargo milik perusahaan Jindal awalnya Sarang menggunakan boneka untuk menyelundupkan obat-obatan terlarangnya namun beberapa hari yang lalu hal itu terpongkar dan perusahaan Jindal memutuskan kontrak kerjasamanya dengan Sarang Pak Jindal lalu ingin cucunya melakukan meeting dengan Sarang dan menolak pembaruan kontrak kerja pada keesokan harinya Raj Nanda pergi ke kantor Jindal Industris dan bertemu dengan Sarang dan anak buahnya saat bertemu dengan anak buah Sarang Raj terlihat gugup padahal ia seri temani oleh pamannya yang potak dan bahkan Raj menggunakan airpon dan diberi arahan oleh ayahnya yang berada di sebuah cafe namun tetap saja Raj terlihat gugup dan takut dan Raj hampir menandatangani kontrak kerja dengan Sarang tapi tiba-tiba di layar LCD muncullah Randip Nanda dan langsung menolak kontrak kerja dengan Sarang Randip ingin agar Sarang pergi dari kantornya dan jangan pernah datang kembali Randip lalu menutup panggilan video itu dan kecewa dengan anaknya yang bahkan tak becus menolak kontrak kerja semacam itu sementara di cafe tempat Randip itu ada Samara yang sedang bertemu dengan kliennya tapi setelah melihat kasusnya dan merasa kliennya itu bersalah Samara menolak kerjasamanya dan tak mau membela orang itu di pengadilan akan tetapi orang tua itu memaksa Samara dan tak mau tahu bagaimana pencaranya Samara harus membelanya dan memenangkannya tiba-tiba bantu berkata meski ia tak memiliki urusan di tempat itu namun pak tua itu melanggar hukum pasal 268 mengganggu publik Pak Randip yang ada di cafe itu cukup tertarik mendengar bantu yang mengetahui hukum dan pasal-pasalnya pak tua itu lalu marah dan melemparkan botol kepada bantu bantu menangkap botolnya dan bilang pasal 503 intimidasi fisik dan ansaman Samara tersenyum mendengar bantu yang terlihat pintar pak tua itu lalu mengambil pisau yang sedang digunakan oleh pelanggan untuk makan pak tua itu pun melembarkannya pada bantu dan bantu dengan mudah menghindar bantu lalu bilang jika pak tua itu akan dipenjara pasal 307 percobaan pembunuhan Pak Randip yang melihat aksi bantu tersenyum dan bertepuk tangan sedangkan Samara yang terkagum-kagum berbicara pada bantu dan meminta bantu untuk bekerja bersamanya bantu pun menerimanya keesokan harinya Samara sedang berolahraga tiba-tiba datanglah bantu sambil mengenakan jas dan ingin berangkat bekerja Samara pun bertanya mengapa bantu berlari sambil menggunakan jas bantu menjawab jika ia ingin pergi bekerja dan juga berolahraga sekalian menghemat ongkos Samara kemudian bilang bahwa ia telah membaca berkas bantu tapi ada yang aneh karena bantu menulis ia tak punya mimpi karena takut mimpinya adalah bekas orang lain apa maksudnya itu bantu lalu menceritakan saat dahulu ia akan berkuliah ia meminta baju baru pada ayahnya tapi ayahnya malah memberinya baju-baju bekas milik anak majikanya bahkan parfum juga bantu lalu berkata pada ayahnya jika parfumnya akan berbau bekas orang lain kemudian saat sepatu bantu rusak bantu meminta ayahnya untuk membelikan sepatu baru akan tetapi ayahnya bilang ia akan membawakan sepatu bekas milik anak majikanya untuk bantu dan saat bantu ingin motor untuk alat transportasinya ayahnya memberikan skuter tua yang terlihat menyedihkan yang merupakan peninggalan kakek bantu dahulu bantu pun langsung memeluk ayahnya dan terlihat terharu Falmiki lalu bilang agar bantu tak perlu terharu dan melepaskan pelukannya namun bantu terus memeluk ayahnya dan bilang agar ayahnya memeluknya karena ayahnya aman di pelukan bantu jika sampai bantu melepaskan pelukannya ayahnya bisa terluka Falmiki pun terus memeluk bantu dengan arat setelah mendengar cerita bantu samara tertawa terbahak-bahak bantu lalu bilang jika selama hidupnya ia tak pernah merasakan hal luar biasa samara kemudian mendekat dan bilang bahwa sekarang ada dirinya harapkanlah keajaiban kata samara sambil membenarkan dasi bantu Falmiki lalu pergi ke sebuah ruangan dan di ruangan itu ada suster yang dahulu menukar bayi Falmiki dan bayi keluarga Jindal suster itu yang terjatuh dari ketinggian saat berebut bayi dengan Falmiki koma selama 25 tahun Falmiki mengajak suster itu untuk berbicara dan tiba-tiba suster itu memegang tangan Falmiki dan terlihat marah kepada Falmiki dokter lalu datang dan memberikan suntikan penenang Falmiki lalu bertanya apakah suster itu telah sadar dokter lalu bilang ia belum tahu Falmiki pun mulai khawatir karena jika suster itu sadar ia takut suster itu akan memberitahu keluarga Jindal tentang bayi yang ia tukar samara dan ayahnya pergi ke rumah keluarga Jindal ternyata ayah samara berteman dengan pak Jindal dan ayah samara ingin menjodohkan samara dengan cucu pak Jindal yaitu Rajenanda saat itu datanglah Raj dengan mobil mainannya terlihat seperti anak manja yang kekanak-kanakan samara lalu bercerita pada bantu tentang perjodohannya bantu pun memberi selamat karena samara akan mendapatkan pria konglomerat namun samara terlihat tidak senang bantu bertanya kenapa bersedih padahal tak ada yang menolak samara samara lalu berkata bahwa ia tak merasa bahagia dengan perjodohan itu bantu lalu bilang mereka itu keluarga kaya raya dan bahkan jika samara bertengkar dengan suaminya ia bisa tidur terpisah karena ada banyak kamar samara lalu bilang jika ada cinta maka ukuran rumah tak penting mendengar itu bantu bilang jika ia memang memiliki rumah kecil samara yang mendengar perkataan bantu itu tersenyum dan bertanya apakah bantu mencintainya bantu pun berkata bahwa samara memang termasuk ke dalam mimpinya namun pada kenyataannya samara sangat jauh dari jangkauan bantu samara lalu bilang jika seseorang membutuhkan hati untuk mencintai dan bukannya rumah bantu kemudian berkata bahwa samara akan langsung berubah pikiran saat melihat rumah bantu samara lalu mengatakan bila ia benar-benar menyukai bantu tapi bantu langsung bilang ia tak percaya dengan hal itu ia hanya percaya dengan cinta samara pun mengajak bantu untuk jatuh cinta bersama bantu lalu berkata apakah samara mampu melakukannya samara pun bilang tentu saja dan hari itu samara dan bantu pun jadian sarang kembali menemui randip untuk membujuk agar randip mau kembali bekerjasama dengan sarang namun randip tetap kokoh dan ia tak mau berbisnis dengan pengedar narkoba seperti sarang dan karena hal itu sarang tiba-tiba menusuk randip dengan bayungnya sarang pun langsung pergi dari cindal industris saat itu samara dan bantu datang ke perusahaan cindal dan ingin membicarakan perjodohan samara dengan raj bantu ingin mengatakan pada ayah raj bila ia dan samara saling mencintai dan ingin perjodohan samara dan raj dibatalkan namun saat samara dan bantu sampai di ruangan pak randip bantu melihat randip yang tak sadarkan diri di bawah mejanya bantu dan samara pun langsung membawa randip ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan pertama samara juga langsung menghubungi keluarga cindal di rumah sakit itu ada suster yang dahulu menukar bayi falmiki dan bayi keluarga cindal dan suster itu telah sadar suster itu kemudian melihat randip yang sedang dibawa menuju ruang operasi suster itu mencoba memanggil randip dan bantu yang melihatnya menghampiri suster itu dan bertanya ada apa suster itu lalu bertanya pada bantu apakah orang yang sedang dibawa ke ruang operasi itu adalah ayahnya bantu lalu bilang sayangnya bukan dan tiba-tiba saja falmiki datang bersama cindal bantu pun mengatakan jika ayahnya adalah orang itu sambil menunjuk falmiki suster itu pun langsung mengatakan bahwa ayah bantu bukanlah falmiki tetapi randip bantu hanya tersenyum tak percaya dan bilang kata-kata suster itu tak akan mengubah kenyataan akan tetapi suster itu tak menyerah dan menjelaskan bahwa dahulu bantu sempat tak bernafas karena itu suster tersebut menukar bayi randip dengan bayi falmiki suster itu menjelaskan dengan bukti keadaannya yang sekarang karena didorong oleh falmiki dari ketinggian yang menyebabkan ia koma selama 25 tahun bantu yang akhirnya mengetahui kebenarannya itu pun mengerti mengapa selama ini ayahnya tak pernah menyayanginya dan selalu mengabaikannya dengan memberi barang-barang bekas milik gereja yang merupakan anaknya sendiri bantu lalu pergi ke depan ruang operasi dan melihat ayahnya randip sedang di operasi kemudian bantu mendengar suara istri randip sedang berbicara dengan adiknya yaitu kailas mengenai hal yang terjadi pada randip di kantor bantu pun hanya terdiam melihat ibunya tersebut ibu Yasu lalu bertanya siapakah laki-laki itu pada Samara Samara pun menjawab ia adalah bantu pegawai di kantornya dan karena bantu juga pak randip dapat dibawa ke rumah sakit ibu Yasu lalu mengucapkan terima kasih pada bantu dan langsung pergi Yasu juga bilang pada kailas untuk memberi bantu uang dan menyuruhnya pergi bantu pun terus melihat ibu Yasu Samara yang mengira bantu tersinggung karena terus melihat ibu Yasu mengatakan agar bantu tak menghiraukan perkataan ibu Yasu namun sebenarnya bantu sedang terharu karena melihat ibunya yang sebenarnya tiba-tiba pak jindal datang dengan mata yang berkaca-kaca memegang bibi bantu dan mengucapkan terima kasih bantu pun hanya tersenyum melihat kakeknya itu bantu lalu pergi bersama Falmiki bantu terus berpikir bagaimana bisa orang yang sedang bersamanya itu merasa baik-baik saja setelah menghancurkan hidupnya sementara Falmiki terus mengoceh tentang kesialan dan keberuntungan tiba-tiba bantu menggambar Falmiki Falmiki pun melototi anaknya dan mengira bantu belum tahu yang sebenarnya bantu pun langsung berteriak agar Falmiki diam bantu lalu pergi saat di perjalanan pulang Falmiki berkata bila bantu bukan hanya menggambar ayahnya tapi ia juga membisu apakah bantu tak ingin mengatakan sesuatu bantu lalu berkata kau bukan ayahku Falmiki lalu marah dan bilang jika ia bukan ayah bantu lalu bagaimana bantu bisa lahir di dunia ini apakah bantu turun dari langit bantu lalu bilang jika Falmiki lah yang telah menurunkannya dari langit dan menghempaskannya ke kehidupan yang selama ini bantu jalani Falmiki terkejut dan berkata bahwa suster itu telah koma selama 25 tahun semua perkataannya hanya melantur dan seharusnya bantu lebih percaya pada ayahnya bantu lalu bilang ia tak pernah menyebut suster mengapa Falmiki membahas hal itu yang artinya semua perkataan suster itu benar Falmiki yang sudah tertangkap basah pun tertunduk lesu bantu lalu bertanya apakah benar ia adalah pewaris keluarga cindal dan apakah benar ia adalah anak dari Randip Nanda Falmiki menjawab jika ia hanya ingin melihat anaknya bahagia bantu kemudian bilang lalu bagaimana bisa kau melihat anak Randip tak bahagia kau telah menghukumku selama 25 tahun apa salahku kepadamu ucap bantu berteriak bantu lalu terdiam dan bersedih Falmiki lalu bertanya apakah bantu akan mengatakan segalanya pada keluarga cindal Falmiki memohon agar bantu tak melakukan hal tersebut gak tahu diri nih Falmiki emang kampret bantu kemudian berkata apakah Falmiki gila untuk apa ia memberitahu keluarga cindal hal tersebut apa untungnya bagi bantu kekayaan, uang, mobil, persetan dengan itu yang lebih menarik adalah bahwa Falmiki tahu bantu mengetahui hal tersebut Falmiki pun bertanya apa untungnya dengan hal tersebut bantu menjawab kebebasan selama hidupnya bantu bertanya-tanya apapun yang dilakukan olehnya ayahnya tak pernah peduli tapi kini ia mengerti alasannya bantu lalu memanggil Falmiki langsung dengan namanya bantu berkata dahulu ia sempat cicik melihat Falmiki namun sekarang bantu merasa kasihan karena Falmiki tak bisa mengatakan pada rajanaknya jika dia adalah ayahnya dan bantu pun tak akan menganggap Falmiki sebagai ayahnya lagi bantu pun pergi keesokan harinya Falmiki disuruh oleh Pak Cindal untuk membawa anaknya ke rumah karena Pak Cindal ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Randip sementara itu bantu pergi ke rumah sakit untuk melihat ayahnya namun saat itu ia melihat kedua orang tuanya nampak tak akur bantu melihat ayah dan ibunya memiliki jarak dalam hubungannya di rumah keluarga Cindal dokter yang menangani Pak Randip berkata bahwa seseorang yang telah menyelamatkan Pak Randip harus datang agar kesehatan Pak Randip membaik Falmiki lalu berkata apa hubungannya kedatangan anaknya dengan kesehatan Pak Randip dokter itu tak dapat menjelaskan karena itu memang tak masuk akal akan tetapi dokter itu terus meminta bantu untuk datang ternyata dokter itu diancam oleh bantu karena bantu membawa anak dokter tersebut dan lagi pula tekanan darah Pak Randip menjadi stabil ketika mendengar bantu disuruh datang akhirnya Falmiki tak punya pilihan selain memanggil bantu datang ke rumah keluarga Cindal dan ternyata bantu telah standby di deban gerbang dan akhirnya setelah 25 tahun pertama kalinya bantu masuk ke rumah keluarganya sendiri bantu disambut oleh kakeknya dan Pak Cindal mengucapkan terima kasih karena bantu bukan hanya menyelamatkan Randip tapi juga harga diri keluarga Cindal dan kehormatannya Pak Cindal lalu menawari pekerjaan kepada bantu dan bantu pun menarimanya bantu lalu berkeliling rumah keluarga Cindal dan bantu bertemu dengan Kailas bantu menyelami Kailas Kailas bertanya siapakah laki-laki yang menyelaminya bantu menjawab dalam cinta namanya adalah bantu sementara dalam kebencian namanya masih bantu setelah berkeliling bantu menemui kakeknya dan berkata bila rumahnya sangat bagus namun tak ada kehangatan di dalamnya keluarga Cindal tak bersatu mereka terpisah karena itu para Randip diserang bantu lalu bertanya bagaimana kata polisi tentang penyerangan Pak Randip Pak Cindal bilang polisi tak dapat menangkap pelaku karena kurangnya bukti bantu lalu mengajak Pak Cindal untuk pergi menemui penyerang Randip dan berbicara akhirnya Pak Cindal yang ditemani bantu pergi menemui sarang dan para anak buahnya namun Pak Cindal didorong hingga terjatuh oleh anak buah sarang bantu yang melihat kakeknya diperlakukan kasar sangat marah dan menghajar semua pekerja sarang bantu menghajar mereka habis-habisan dan setelah itu bantu dan Pak Cindal menemui adik sarang dan bilang bahwa penyerangan Randip tidak bisa diproses karena tak cukup bukti kemudian kakak sawan yang dibuat oleh bantu di tempat sarang itu juga tak dapat diproses karena tak ada bukti mana mungkin bantu mengalahkan dan menghajar semua orang yang ada di tempat tersebut sendirian bantu meminta agar sarang jangan melakukan kekerasan lagi karena ia bisa lebih keras nantinya bantu dan Pak Cindal pun pergi Pak Randip lalu bertemu dengan bantu dan mengucapkan terima kasih secara langsung karena telah menyelamatkannya bantu pun bilang jika bukan dia yang melakukannya lalu siapa lagi ibu Yasuh lalu lewat dan melihat suaminya bersama bantu bantu hanya melihat kedua orang tuanya yang terlihat tak akur Pak Randip kemudian bilang bahwa pertarungan dalam keluarga adalah hal yang berat setelah berbicara dengan Pak Randip bantu berbicara dengan Pak Cindal Pak Cindal bilang jika di keluarganya tak ada yang dapat diandalkan sekali saja ia ingin melihat cucunya marah dan ia akan mati dengan tenang bantu bilang bahwa cucunya akan marah nanti dan Pak Cindal tak perlu mati di malam hari Raj dan Samara akan pergi berkencan dan saat itu bantu yang menjadi supirnya bantu bilang jika Raj dan Samara terlihat serasi bantu juga bertanya dimana Raj akan tinggal bersama Samara setelah menikah bantu terus memancing hingga akhirnya Samara berkata sebenarnya apa yang diinginkan oleh bantu apakah bantu ingin Samara menikah dengan Raj mengapa bantu berkata seperti itu dan sebenarnya mengapa mereka harus bersembunyi saat mereka saling mencintai mereka tak melakukan hal yang salah Samara tiba-tiba dan memperlihatkan hubungannya dengan bantu kepada Raj Samara dan bantu lalu memberitahu hubungan mereka kepada Raj namun Raj yang mengetahuinya tak marah dan bilang hal itu sudah biasa ia akan meminta Jamburi untuk membuat milkshake coklat untuknya dan itu selalu membuatnya merasa lebih baik bantu dan Samara terlihat kebingungan Raj lalu bilang bantu dan Samara terlihat serasi ia turut senang untuk bantu dan Samara semoga langgeng katanya bantu dan Samara tambah bingung karena Raj tak marah sama sekali bantu lalu bilang apakah Raj tak marah Raj menjawab ia tak tahu bantu lalu bilang jika itu adalah masalah anak orang kaya mereka tak tahu tentang cinta karir dan emosi namun itu bukan salah Raj tapi salah keluarganya saat Raj harusnya naik sepeda tapi keluarganya membuatnya naik pesawat anak orang pergi ke luar negeri untuk belajar tapi Raj pergi ke luar negeri untuk keliburan lihatlah dirimu kata bantu Raj selalu dimanjau seolah ibunya di rumah ditemani oleh pamannya dan pelayannya saat di kantor dan ayahnya tak percaya kepada Raj tak ada kesamaan antara Raj dengan kakeknya kecuali nama marga keluarga siapa kau sebenarnya apakah kau tak punya cita-cita tonangan Raj mencium bantu tapi Raj bingung apakah ia harus marah atau tidak Raj lalu bilang ia marah ia sangat marah bantu lalu berkata jika Raj marah pergilah ke keluarganya dan serang ambillah identitasmu kata bantu Raj langsung kalam lagi dan bilang mana mungkin ia menyerang keluarganya itu tak bagus Samara kemudian bilang Raj tak harus menyerang sungguhan hanya perlu memperlihatkan siapa Raj yang sebenarnya Raj akhirnya pulang dan berteriak semua orang pun terbangun ibu Yasu bertanya ada apa dengan Raj Raj menjawab jika kasih sayang ibunya telah mengambil identitasnya hidupnya sangat nyaman hingga ia tak mempunyai masalah Pak Jindal bertanya lalu apa masalahnya Raj bilang saat kecil hanya kakeknya yang bertanya apa cita-cita Raj saat Raj menjawab ingin menjadi kokis semua orang tertawa dan bilang itu sangat manis dan saat ia ingin menjadi fotografer dan pilot keluarganya tak pernah mengizinkannya karena takut Raj gagal ia tak pernah diberi kesempatan Raj lalu bertanya pada ibunya bagaimana Raj jika ia berhasil meraih penghargaan di universitas dan lulus dengan nilai yang baik ia akan menjadi apa ibu Raj bilang ia akan menjadi direktur utama grup Jindal Raj kembali bertanya lalu bagaimana bila ia tak lulus dari universitas ia akan menjadi apa ibu Raj menjawab Raj akan menjadi direktur utama grup Jindal benar sekali itulah maksudnya sepanjang hidupnya ia hanya melihat orang tuanya selalu memerintah bahkan saat mereka menjodohkan Raj dengan Samara mereka tak bertanya pada Samara apakah Samara mencintai Raj mereka bilang bahwa Samara akan bahagia dengan keputusan Raj Raj pun bilang mana mungkin seperti itu karena Samara mencintai Bantu Pak Randi bertanya maksudnya Samara dan Bantu berhubungan tanya Pak Randi Raj bilang mereka berdua berselingkuh dan sejujurnya Raj turut senang untuk mereka berdua ia bukanlah pemutus cinta dan ia akan melakukan hal yang ia mau dengan keputusannya sendiri semoga semuanya tak apa-apa dengan hal itu Raj lalu pergi dan meminta minuman terbaik kepada Jan Bore pada keesokan harinya Falmiki menemui Bantu dan marah-marah karena Bantu telah menggagalkan pernikahan anaknya Bantu pun bilang toh tunangannya memang seharusnya menjadi tunangan Bantu lagi pula jika ia memberitahu kebenarannya maka anak Falmiki itu akan diusir dari rumah tersebut Falmiki kesal dan bilang pada Bantu Kamina Bantu lalu bilang yang Kamina itu Falmiki bukan dirinya dasar penukar anak sialan ucap Bantu Bantu menyuruh Falmiki untuk pergi dan menjauh darinya Falmiki pun tak bisa melakukan apapun dan pergi Bantu sedang berbicara dengan istri Kailas Bantu meramal apa yang akan terjadi pada istri Kailas tersebut Bantu bilang istri Kailas itu akan menemukan cinta sejatinya di tempat fitnessnya istri Kailas tersenyum dan malu-malu Kailas yang mendengarnya pun kesal dan mengajak istrinya pergi walaupun sebenarnya Bantu hanya bercanda tiba-tiba datanglah Ibu Yasu dan meminta Bantu untuk meramalnya Bantu lalu bilang jika tidak perlu meramal cukup lihat saja pada wajah Ibu Yasu semuanya sudah terlihat Pak Cinda lalu meminta Bantu untuk menyudahinya karena Randip datang namun Bantu tetap melanjutkan perkataannya dan bilang jika pintu kamar Ibu Yasu selalu tertutup padahal ia sudah menikah 30 tahun terjadi kehaningan saat seorang suami sangat sibuk ia akan berusaha pulang sebelum pukul 6 untuk menunjukkan bahwa keluarganya sangat berarti untuknya Pak Randip juga seperti itu namun ia melakukannya bukan karena kemauannya sendiri ia melakukannya karena merasa bersalah 7 tahun yang lalu Pak Randip berselingkuh semua orang tahu tentang hal itu namun semuanya diam karena mereka takut akan pandangan masyarakat seharusnya Pak Cindal jangan diam saja setidaknya buat mereka bercerai ucap Bantu Pak Randip langsung menghampiri Bantu dan menamparnya Randip bilang apakah Bantu pikir dengan kejujuran seperti itu akan membuatnya menjadi hebat jika kebohongan dapat menyelamatkan hidup itu lebih baik dari kebenaran jika kau pernah mencintai seseorang kau akan tahu bagaimana pentingnya kebohongan kata Pak Randip Bantu menjawab bila kekuatan cinta terletak pada kejujuran cobalah untuk jujur memang menyakitkan namun itu akan memperkuat hubungan jam menunjukkan pukul 6 Bantu pun pamit untuk pulang di malam hari Pak Randip dan istrinya berbicara Pak Randip bilang bahwa selama ini ia malu kepada istrinya karena itu ia tak pernah meminta maaf tapi sekarang ia ingin meminta maaf Pak Randip meminta maaf dan menangis di pangkuan istrinya dan istri Pak Randip ikut menangis dan memeluk Pak Randip Pak Jindal yang melihatnya pun memberitahu Bantu jika Randip telah perbaikan kemudian di keesokan harinya Jodri datang ke rumah Bantu dan membawakan sebuah pakaian dan ada juga surat di surat itu dikatakan selamat hari diwali Bantu pulanglah ke rumah Bantu pun hanya tersenyum dan pergi ke rumah keluarga Jindal dan merayakan diwali bersama-sama mereka menari-nari dan bersenang-senang namun di tengah pesta ibu Yasu diculik oleh sarang dan sarang mengancam akan menghabisi ibu Yasu sarang ingin tanda tangan kontrak disetujui dan ia juga meminta 50 miliar sebagai tebusan Raj Jindal langsung menuju lokasi yang diberi oleh sarang dan akan menyerahkan dokumen kerjasamanya namun saat Raj sampai di lokasi semuanya sudah bubar dan Raj terlambat karena Bantu sudah terlebih dahulu melumpuhkan sarang dan para anak buahnya dan menyelamatkan ibu Yasu karena itu keluarga Jindal tak perlu menandatangani kerjasama dengan sarang dan tak perlu juga memberinya 50 miliar akhirnya Bantu bersama ibu Yasu dan Raj pulang sementara di rumah Pak Randip khawatir karena Raj pergi sendirian Pak Jindal bilang Randip tak perlu khawatir karena ada Bantu yang juga akan menyelamatkan ibunya Pak Jindal lalu bilang ia membawa Bantu ke rumah itu karena mengetahui kebenarannya Pak Jindal bilang Bantu adalah anak dari Randip dan pewaris Jindal Industris rupanya saat suster memberitahu kebenarannya pada Bantu Pak Jindal ada di sana dan mendengar semuanya itulah mengapa saat pertama kali Pak Jindal bertemu Bantu di rumah sakit ia terharu dan matanya berkaca-kaca keesokan harinya Pak Jindal memanggil Falmiki dan bantu ke ruangannya Pak Jindal bertanya apakah ada yang ingin dikatakan oleh Falmiki Falmiki hanya berkata jika ada hal salah yang dilakukan oleh anaknya maafkanlah dia ucap Falmiki Pak Jindal langsung menghampiri Falmiki dan menggamparnya Pak Jindal bilang ia telah mengetahui semuanya dammit ia tahu Bantu adalah Jujunya dan pewaris keluarga Jindal ia menahan marah kepada Falmiki sejak ia mengetahuinya Pak Jindal lalu bertanya apakah Bantu tak marah Bantu bilang ia kasihan pada Falmiki puterannya ada dua namun tak ada yang memanggilnya ayah kegembiraan bertukar anak berubah jadi ketakutan ia tak bisa tidur nyenyak selama 25 tahun karena takut perbuatannya ketahuan biarkan ia pergi ucap Bantu Pak Jindal lalu bertanya jika Bantu tak marah dan tak serakah apa tujuan Bantu datang ke rumah Jindal setelah mengetahui semuanya Bantu menjawab saat ia melihat kedua orang tuanya tak akur dan keluarganya tak bersatu ia tak bisa diam saja ia datang untuk mengubah keheningan di rumah itu dan menjadikannya surga sebuah keluarga Randip yang juga ada di sana duduk dan menangis Bantu akhirnya menghampiri ayahnya dan mencoba menenangkannya dan akhirnya ayah dan anak itu pun berpelukan Pak Randip kemudian mengajak Bantu untuk memberitahu ibunya kebenarannya namun Bantu bilang itu sebaiknya jangan dilakukan karena ibunya terlihat sangat menyayangi Raj jika ia mengetahui kebenarannya maka ibu dan anak akan terpisah Bantu tak ingin hati ibunya tersakiti Randip pun setuju dan mengajak Bantu untuk menemui Yasu tanpa memberitahu kebenarannya saat itu Yasu memeluk Bantu dan bilang saat Bantu menyelamatkannya Bantu bukan hanya menyelamatkannya tapi juga menyelamatkan Raj dan siapapun yang membela keluarganya akan ia anggap putranya sendiri Falmiki sedang menunggu bus di halte Bantu lalu datang membawa skuter merah dan menghampiri Falmiki Bantu bilang saat dahulu ia kecil ia mendengar cerita Falmiki dan tidur di pangguan Falmiki sifat yang kini dimiliki Bantu sangat disukai oleh kakeknya dan sebenarnya Bantu bisa seperti itu karena dirawat oleh Falmiki mereka mungkin yang melahirkanku tapi kau yang membesarkanku ucap Bantu Falmiki lalu bertanya apakah itu pujian atau sindiran Bantu menjawab itu pujian yang berbalut sindiran sama seperti yang sering dilakukan Falmiki padanya sejak kecil Bantu lalu memberikan skuter merahnya pada Falmiki dan Falmiki langsung pergi dan mengendalai skuter tersebut Falmiki tak mengucapkan terima kasih dan main pergi meninggalkan Bantu dan film pun berakhir film ini sangat bagus dan menghibur dari awal ceritanya pun sangat jelas dan mudah dipahami komedinya ada meweknya ada dan romantisnya ada namun sayangnya di akhir film tak diperlihatkan ketika ibu Yasu mengetahui Bantu adalah anak kandungnya padahal seharusnya itu menjadi klimaks yang wajib diperlihatkan apalagi Bantu pernah bilang jika cinta itu berlandaskan kejujuran dan kejujuran terkadang menyakitkan namun itu akan memperkuat hubungan tapi kenapa Bantu malah ingin berbohong pada ibunya dan menjaga rahasia bila ia adalah anak Randi Ben Yasu yang sebenarnya aneh sekali tapi untuk keseluruhan filmnya awesome baiklah teman mungkin itu saja di video kali ini kita ketemu lagi di video berikutnya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati